Halo guys, lagi seru nih, lagi rame tentang film Satria Dewa Gatot Kaca Dan berikut ada 5 fakta menarik dari film Satria Dewa Gatot Kaca Setelah proses produksi yang panjang, Satria Dewa Studio akhirnya merilis teaser film Satria Dewa Gatot Kaca pada Selasa 22 Februari 2022 Teaser dengan durasi 31 detik tersebut menjadi tampilan perdana para tokoh Gatot Kaca yang diperankan oleh Rizky Nazar Teaser Satria Dewa Gatot Kaca menampilkan sang toko utama yang jatuh dari ketinggian dan kemudian terbang menuju suatu tempat Video teaser juga menampilkan Rizky Nazar yang sedang berteriak serta pertarungan antara Gatot Kaca dengan tokoh lainnya Nah, berikut ini beberapa fakta menarik film Satria Dewa Gatot Kaca yang dirangkum dari konferensi pers yang berlangsung di CGV Pacific Place Fakta pertama adalah ceritanya yang orisinil Film ini diawali dengan cita-cita Satria Dewa Studio untuk membuat sebuah semesta atau universe berdasarkan cerita Mahabharata Meskipun berdasarkan cerita wayang yang akan ditampilkan dalam film ini bukanlah dalam bentuk wayang Tapi akan lebih modern dan kekinian Produser film, Selerina Judisari menyampaikan Ada beberapa hal seperti keturunan-keturunan dan filosofi-filosofi yang ingin tim produksi sampaikan ke penonton Gen Z Ia juga berharap hal tersebut dapat diterima dan kesan-pesannya pun sampai ke penonton Fakta menarik yang kedua adalah syuting di satu kota saja Pada awalnya tim produksi Satria Dewa Gatot Kaca berencana untuk syuting di lima kota di Indonesia Namun karena pandemi, akhirnya film ini hanya syuting di satu kota yaitu Yogyakarta saja Di Yogyakarta pun hanya satu desa, jadi kita hanya membangun satu set yang tadinya ada di lima kota Kita build lagi di satu kota itu, jelas Hanum Bramantio Fakta unik yang ketiga dari film ini yaitu film perdana dari Satria Dewa Semesta Satria Dewa Gatot Kaca ternyata menjadi film perdana dari rangkaian Satria Dewa Semesta Yang kemudian akan dilanjutkan dengan Satria Dewa Arjuna dan beberapa film lainnya Satria Dewa Arjuna akan hadir dengan toko utama, Umar Daniel yang berperan sebagai Arjuna Bahkan film tersebut akan segera memasuki tahap produksi setelah penayangan Satria Dewa Gatot Kaca di bioskop Fakta yang keempat adalah film pertama dari ekosistem yang lengkap Satria Dewa Studio juga memperkenalkan berbagai produk lainnya selain film pahlawan super Dimulai dari movie universe, animasi pendek, komik, situs web resmi dari Satria Dewa, mobile games, merchandise Bahkan musik yang dijanjikan bisa memberikan pengalaman penuh bagi penggemar lokal dan internasional Muhtar Sarman selaku VPO Satria Dewa juga menyampaikan bahwa mobile game Satria Dewa sudah dapat diunduh dengan nama Battle of Satria Dewa Permainan ini bahkan hadir di Piala Presiden Esports 2021 Dan fakta menarik yang kelima dari film ini adalah disponsori oleh berbagai label ternama Film Satria Dewa Gatot Kaca disponsori oleh label-label ternama seperti Frost, Tokopedia, Larutan Penyegar Cabadak, Beer Brand, Yupi, Digitech, Rana, dan Simba Tidak hanya itu, Satria Dewa Studio juga bekerja sama dengan perusahaan Warner Music untuk menggarap original soundtrack dari film tersebut Mereka juga bekerja sama dengan Lumina Studio yang mengertiakan seluruh efek visual film Satria Dewa Gatot Kaca Film Satria Dewa Gatot Kaca siap hadir di jaringan Bioskop Indonesia pada bulan Juni 2022 Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys Terima kasih